selamat datang di robotik universiti kembali bersama saya Taufik Bishapsin Suryadi pada video tutorial kali ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk melakukan routing secara manual atau manual route pada video sebelumnya kita telah belajar cara melakukan auto routing dimana kita sudah tahu tentang hasilnya bahwasannya menggunakan auto routing itu hasilnya tidak begitu bagus tidak rapi lebar jalurnya juga semuanya sama jadi tidak begitu bagus kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan bagaimana melakukan routing tapi secara manual karena manual berarti itu mengharuskan adanya keteribatan kita sebagai desainer PCB untuk melakukan routing ya kita mulai saja untuk melakukan manual routing itu menggunakan fitur tombol route yang warnanya merah ada gambar seperti jalur seperti ini nah untuk memulai melakukan route kita harus menghubungkan satu titik atau kaki komponen ini lubang lubang kaki komponen kita hubungkan sesuai dengan garis bantuan jadi kita hubungkan garis bantuan nimper warna kuning itu menuju titik yang ujungnya misalkan seperti ini kita hubungkan nah untuk routing yang akan kita lakukan nanti PCB nya ini untuk single layer dengan layer di bawah jadi kita untuk layarnya menggunakan nimper warna biru ini kita menghubungkan seperti ini hingga jika berhasil di routing akan muncul suara khas untuk masing-masing sistemoprasi sudah beda ya untuk ini saya menggunakan Windows 7 suaranya seperti yang sudah kita dengar ini seperti ini untuk untuk style nya untuk style daripada routing nya bisa kita atur yaitu disini ada beberapa pilihan ya style untuk ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ada 8 gaya style untuk bentuk jalurnya ketika kita jalur jalur ini jalur PCB nya ketika kita melakukan routing secara manual dimana style ini tidak bisa kita apa namanya rubah kita lakukan apabila kita menggunakan auto routing seperti yang pernah kita coba sebelumnya nah ini kalau kotak-kotak gini tidak begitu bagus misalkan saya ingin menggantinya dengan yang ini style yang keempat ini untuk memperindah memperindah hasil routing karena memang melakukan routing PCB ini memang salah satu hal yang perlu dimiliki oleh seorang desider adalah sense of art jadi kemampuan untuk berkreasi ya begitu kemudian satu hal lagi yang perlu kita tahu bahwasannya dengan manual kita bisa mengubah mengubah lebar dari jalur yang kita gunakan ya jadi dengan menggunakan ini fitur di menu baratas pada bagian width kita bisa memilih nilai-nilai dari lebar jalur BCP yang kita inginkan misalkan kita ganti yang ini secara defaultnya adalah 0,4 kita ingin menubah menjadi 0,8 misalkan ya lebih lebar sehingga nanti akan dihasilkan jalur BCP yang lebih lebar dan lebih sehingga untuk ini untuk kaki-kaki kaisi seperti ini misalkan akan lebih kuat ketika disolder tidak mudah melepas kalau hanya lebar sedikitnya tidak apa kaisi seperti ini ketika nanti disolder kadang-kadang panas sedikit sudah melepas ini satu pertimbangan sehingga kemudian saya pribadi lebih memilih untuk melakukan manual root daripada autor root baik kita lanjutkan output routingnya satu persatu memang kelemahan daripada autor root adalah kita harus melakukannya titik demi titik untuk setiap kaki komoran yang terhubung dengan komoran yang lainnya tapi tidak mengapa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada autor root maka mau tidak mau harus kita kerjakan kita teruskan prosesnya untuk resultingnya nah disini juga keuntungan lagi ketika kita menggunakan manual root nanti untuk lebar jalurnya bisa kita lebar sampai pada yang aman biasanya untuk poros hape itu membutuhkan lebar jalur yang lebih besar daripada yang untuk komoran komoran lain disini untuk diodabrit kita bisa lebarkan lagi sampai misalkan ukurannya itu 1,4 mili ini supaya arus bisa mengalami dengan baik lalu listriknya ketika langsung direalisasi menjadi sebuah abcb ini kita juga bisa membuat blok blok pada ini pada komponen yang ingin kita lebarkan seluruhnya sepanjang ini misalkan iya bisa melebarkan seperti ini iya seperti itu jadi bisa kita pilih mana yang kita senangi amakah karena ingin cepat pakai autoroute manual route yang jelas lebih baik daripada menggunakan autoroute demikian cara melakukan manual route sampai bertemu pada video tutorial selanjutnya